Bagi Anda warga BSD City, Serpong, Tanggerang dan sekitarnya, beberapa waktu lalu sebelum adanya pandemi COVID-19, Rumah Roji mengunjungi Brandstow Equestrian Park, tempat wisata bertemakan peternakan yang menyenangkan untuk melakukan berbagai aktivitas outdoor bersama keluarga ataupun sahabat. Seperti apa review Rumah Roji tentang Brandstow Equestrian Park? Tonton video selengkapnya cuma di Rumah Roji ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum, Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di Rumah Roji. Maya Oji bersama istri saya Tika, putri saya Kansa dan Kalaya akan berbagi cerita mengenai jalan-jalan dan makan-makan di berbagai tempat yang populer, unik dan menarik. Tonton terus Rumah Roji. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Brandstow Equestrian Park berlokasi di jalan BSD Raya Barat, Pagedangan, Serpong, Tanggerang, Banten. Bagi Anda yang menggunakan kendaraan pribadi, Anda dapat keluar di pintu tol BSD City. Lokasinya tidak sulit untuk dicarik dengan menggunakan Google Map. Brandstow Equestrian Park buka setiap hari Selasa sampai dengan Minggu dari pukul 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Pada saat Rumah Roji mengunjungi Brandstow Equestrian Park bulan Januari 2020, kondisinya masih cukup ramai dikunjungi. Harga tiket masuknya gratis kok, alias Anda tidak harus membayar untuk masuk. Tapi untuk berbagai wahananya, pastinya harus bayar ya. Sesuai dengan namanya, Brandstow Equestrian Park merupakan tempat wisata peternakan di mana aktivitas utamanya adalah wisata dengan tematik peternakan kuda. Di sini, Anda bisa melakukan berbagai aktivitas dengan kuda yang pastinya sudah jinak dan terlatih. Salah satunya adalah menunggang kuda, baik kuda kecil ataupun kuda besar, ataupun mengelilingi kawasan Brandstow Equestrian Park dengan andong, baik andong besar ataupun kecil. Untuk menunggang kuda kecil, Anda harus membayar sebesar Rp30.000. Sedangkan untuk kuda besar, Anda harus membayar sebesar Rp35.000. Untuk andong kecil, Anda harus membayar sebesar Rp50.000. Dan untuk andong besar, Anda harus membayar sebesar Rp100.000. Sekarang lagi ada di Brandstow BST. Tempatnya, Anda bisa naik kuda, naik kuda poni, terus juga ada ATV, bisa naik andong kayak gini sekarang. Naik andong. Untuk kamu yang memang serius menekuni hobi berkuda, bisa juga belajar menunggang kuda, yaitu riding class reguler dengan biaya sebesar Rp400.000. Dan poni club reguler dengan biaya sebesar Rp300.000. Selain berkuda, di Brandstow juga ada berbagai wahana lainnya, seperti ATV, Log Train, Log Train, Minitrain dan Kids Train, Minitrain dan Kids Train, Perahu, dan lain sebagainya. Ada juga berbagai aktivitas lainnya yang pastinya menarik, seperti memanah, dan memberi susu kepada hewan. Berikut adalah rincian tarif berbagai wahana di Brandstow Equestrian Park. Selain melakukan berbagai macam aktivitas berkuda di Brandstow Equestrian Park, Anda tidak perlu khawatir kelaparan atau kehausan, karena Brandstow juga menyediakan berbagai tempat makan, seperti Brandstow Cafe and Resto, Kedai Kopi Poni dan Ice Cream Cowboy Con. Kedai Kopi Poni menyediakan berbagai menu minuman dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk Ice Cream Cowboy Con-nya juga rekomen banget nih, harganya cukup terjangkau, cukup Rp10.000 per con-nya. Brandstow Equestrian Park juga menyediakan fasilitas penunjang seperti musola dan toilet demi kenyamanan para pengunjung. Dengan berbagai wahana dan fasilitas yang bisa dinikmati di Brandstow Equestrian Park, Anda dapat menghabiskan waktu antara 30 sampai 120 menit di lokasi. Brandstow Equestrian Park juga mendapatkan review yang positif dari Traveloka yang memberikan rating 8,6. Kesimpulannya adalah, Brandstow Equestrian Park merupakan tempat wisata yang menyenangkan untuk dikunjungi bersama keluarga ataupun sahabat dan cocok banget untuk dikunjungi di akhir pekan bersama keluarga. Nah itu dia review rumah roji tentang Brandstow Equestrian Park. Semoga bisa menjadi informasi dan rekomendasi yang bermanfaat. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis ya. Sampai jumpa di video berikutnya.